Sementara di Banten, jelang Natal dan Tahun Baru, pihak pelabuhan ASDP Merak siapkan skema untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, salah satunya menyiapkan armada kapal tambahan. Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Hubungan Darat menambah armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Bersama ASDP pelabuhan Merak menyiapkan 64 armada tambahan dari 35 armada yang ada. Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana menjelaskan lonjakan penumpang di arus mudik Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada H-3. Ini kita Alhamdulillah sudah semua baik dari fasilitas utama sarana-prasarana siap untuk menjalankan atau menghadapi angkutan Nataru. Kemudian kita juga dari sisi jumlah kapal tidak ada persoalan, jumlah kapal segala macam. Kemudian dari sisi aspek... Terima kasih telah menonton!